Kehadiran Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana di Stadion Peladan Sabtu Malam disambut meriah puluhan ribu warga. Dengan mengenakan sepasang pakaian adat Melayu Teluk Belanga, kombinasi hitam dan emat, Presiden beserta rombongan disambut peserta pagelaran seni. Sebanyak 14 jenis tarian dari Sumatera Utara menyemarakan panggung utama. Mulai dari tarian daerah Nias, Simalungun, Tionghoa, serta Bonggali dihadirkan. Tidak ketinggalan, pertunjukan rewok Pondorogo menyemarakan acara. Di akhiri tarian patung si Gale-Gale. Di gelaran budaya ini, Presiden kembali menekankan pentingnya merawat persatuan dan kesatuan. Dan di akhir pidato, Jokowi mengingatkan kembali agar seluruh warga menggunakan hak pilih pada 17 April mendatang. Budaya kita menjadikan kita bersatu. Setuju. 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 Jangan sampai karena urusan politik, Bilan Bupati, Wali Kota, Bilan Bupati, Bilan Bupati, Bilan Presiden. Karena banyak fitnah, banyak hoax, banyak kabar-kabar bohong kita ini. Dengan tetangga tidak saling ngomong. Dengan teman tidak saling sapa. Antar kampung tidak saling berbicara gara-gara urusan politik. Ruki besar bangsa ini. Pagelaran seni dan budaya ini merupakan bagian dari acara kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara. Dino Syahputra laporkan untuk NER.